assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji berserta syukur kita panjatkan kredit Allah SWT atas ribau dan perkenannya pada siang hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan diskusi terpumpun untuk membahas integrasi pelayanan publik berbasis web secara daring, mudah-mudahan kegiatan kita ini diridui oleh Allah dan apa yang menjadi niat awal kegiatan ini dapat terwujud hendaknya dalam bentuk pelayanan kita yaitu pelayanan prima terhadap khususnya stakeholder pendidikan di wilayah kerja kita masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Rektor Universitas Riau yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang kami hormati Bapak Kepala SPMP Riau yang kami hormati Bapak Kepala Bepi Paun dan Bapak Kepala Bahasa yang kami hormati Selanjutnya Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang kami hormati berserta Bapak dan Ibu Kepala Biberta Selanjutnya Pada kesempatan ini kami akan menyelamatkan Untuk memujudkan sebuah layanan publik yang terintegrasi Mengingat bahwa pendidikan terhadap masyarakat Itu sebenarnya muara yang sama Untuk itu kita berupaya di LPMP Riau Berupaya agar semua layanan kita ini saling terintegrasi Sehingga setiap informasi pendidikan yang diberikan Baik dari LPMP Riau maupun dari Universitas Riau Demikian juga dari Dinas Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Itu akan memberikan informasi yang sama Baik Bapak Ibu Pasca pengumuman kasus positif virus COVID-19 oleh pemerintah Pemerintah terus meningkatkan upaya dan langkah-langkah Untuk menekan penyebaran COVID-19 Mulai dari membatasi hubungan sosial berupa social distancing Membatasi hubungan kontak fisik atau physical distancing Dengan mengimbau seluruh masyarakat untuk melakukan pembatasan aktif Keberjakan pemerintah Dengan menggaungkan apa yang disebut dengan new normal atau pola hidup baru Adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal Tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan virus Nah berdasarkan hasil survei Indeks persepsi mal administrasi yang dilaksanakan oleh Ombudsman pada tahun 2019 selalu Menunjukkan bahwa Menunjukkan bahwa 70,3 persen responden itu sebenarnya Masih nyaman untuk mengurus secara langsung Dibandingkan dengan mekanisme daring Atau memakai jasa perantara Selain itu terkait kenyamanan dalam mengakses informasi tentang standar layanan Sebanyak 51,6 persen responden itu memilih untuk bertanya langsung kepada petugas Nah adanya pembatasan-pembatasan dilakukan oleh pemerintah tersebut Menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat Hal ini didasari bahwa Kecenderungan wasa dan dominan Sementara infrastruktur penunjang untuk pelayanan publik Yang berbasis online itu masih belum optimal Atau masih belum terintegrasi Masing-masing masih berjalan sendiri-sendiri Tidak terintegrasi satu sama lain Sehingga dalam hal ini stakeholder kita Atau masyarakat pendidikan kita Itu kadang-kadang harus menelusuri Menelusuri jalan yang panjang Untuk mendapatkan informasi terkait dengan pendidikan Nah perubahan pola kehidupan di era new normal ini Kita juga melalui surat edaran menteri Bahwa pendidikan pembelajaran itu sekarang sudah diselenggarakan dari rumah Sebagian daerah sudah menerakan blended learning Walaupun ada di beberapa daerah zona hijau Sudah menyelenggarakan PBM seperti biasanya Tahun depan insya Allah Ya mohon maaf tahun ini insya Allah Nah tetapi tidak dipungkiri bahwa banyak sendi kehidupan kita Polanya sudah berubah di era new normal ini Salah satunya adalah pertumbuhan kita Yang tidak berupa tatap muka langsung tetapi melalui video conference seperti ini Sama juga dengan kita sekarang memesan barang lebih nyaman ketika kita menggunakan Pemesanan secara online dan diantar oleh Apa ya yang populer sekarang ojek gitu Ojek online gitu Nah ini adalah beberapa pola kehidupan di era new normal Salah satunya yang terimbas adalah dunia pendidikan Nah untuk itu Bapak Ibu ketika pandemi ini terjadi Alhamdulillah LPMperio telah melaksanakan beberapa kegiatan yang langsung menyentuh guru Menyentuh guru ya Meskipun sebenarnya LPMperio tidak lagi bergerak di Tusi LPMperio tidak lagi bergerak dalam bidang pendidikan dan latihan ya Tetapi dalam menghadapi pandemi ini dan sekaligus membekali guru-guru kita Sehingga kompetensi IT meningkat agar nanti ke depan bisa dimanfaatkan Sebagaimana kita ketahui dengan musik Nah LPMperio telah menginisiasi menyelenggarkan kegiatan secara langsung Berupa beberapa kegiatan Ini kegiatan yang terkait langsung bersentuhan dengan guru Yang pertama itu LPMperio telah melaksanakan BIMTEK pembelajaran daring angkatan 1 Jumlah pesertanya, mohon maaf ini bukan responden tetapi pesertanya 240 orang meskipun di dalam perjalanan itu terus berkurang ya Karena situasi dan kondisi di daerah yang berbeda-beda satu dengan yang lain Pelaksanannya itu April-May 2020 yang lalu dengan moda daring Dilanjutkan dengan angkatan kedua dengan jumlah yang sama Meskipun dalam pelaksanannya kemudian berkurang Ya dilaksanakan selama periode Mei Modanya daring juga Kemudian BIMTEK pembelajaran daring angkatan 3 Jumlah pesertanya 240 orang juga Meskipun dalam pelaksanannya terus berkurang Ya dilaksanakan dalam rentang 17 April sampai 27 Mei Jadi kita melaksanakan BIMTEK Bapak Ibu Bukan BIMTEK dalam waktu singkat Karena kita menggunakan pola 82 jam Kita benar-benar memberi pembekalan kepada guru-guru agar mereka siap dalam format apapun pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021 yang akan mendatang Apakah nanti polanya daring atau blended learning Nah Alhamdulillah insya Allah mereka sudah kita bekali Kemudian dilanjutkan sekarang yang sedang berjalan adalah BIMTEK pembelajaran daring angkatan 4 Yang ini dikhususkan untuk guru-guru SMK Nah polanya masih daring Tetapi pola guru SMK ini dikhususkan dengan level yang di atas pemula Dan Alhamdulillah kita juga sudah bekerja sama dengan Microsoft Di mana sebagaimana kita ketahui Microsoft sudah mengembangkan Microsoft Educator Yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh Sehingga guru-guru peserta daring angkatan 4 ini Kita bekali dan sudah kita berikan akun Microsoft yang disebut dengan akun guru inovatif Di mana mereka bisa memanfaatkan pemberlajaran aplikasi Microsoft Educator Sebagai bekal atau perangkat yang digunakan untuk pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021 Kemudian juga sedang terselenggar sekarang BIMTEK pemanfaatan Office 365 Sebagai solusi pembelajaran dari rumah Jadi dua kegiatan ini sekarang jalan berbarengan Kemudian kegiatan-kegiatan ini diawali dengan evaluasi yang kami lakukan terhadap 6.892 orang responden Dengan cara questionnaire daring Kita pada evaluasi tersebut menghimpun sejauh mana tingkat pemahaman dan pengetahuan guru-guru kita Khususnya di Provinsi Riau terhadap perangkat-perangkat IT maupun perangkat-perangkat lunak IT yang dapat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh Di samping itu LPMP juga sudah berkolaborasi dengan CSR provider penyelenggara internet Salah satunya yang sudah terjalin sekarang adalah dengan Aksis Alhamdulillah kita sudah diberikan seribu paket pulsa yang kita gunakan untuk membantu peserta BIMTEK kita Agar mereka dapat mengikuti BIMTEK secara daring Jadi ada paket pulsa yang diberikan oleh Aksis Nah ini yang bersentuhan langsung dengan guru Di samping itu untuk pelayanan publik LPMP sudah mengembangkan sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Informasi Layanan Elektronik atau disingkat dengan Sile Sistem ini diharapkan kedepannya terintegrasi dengan unit-unit BIMTEK diberikan Sebuah sistem yang disegrasi bahasa BP PAUD, Dinas Pendidikan Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Saat ini di LPMP itu sudah ada sistem informasi layanan elektronik yang memungkinkan permintaan layanan itu dilakukan oleh guru maupun masyarakat pendidikan di seluruh Riau Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga dari seluruh Indonesia siapa saja Yang kemudian di sistem itu petugas di LPMP akan mengidentifikasi bentuk permintaan layanan apa yang diminta oleh masyarakat pendidikan Petugas LPMP itu akan mengidentifikasi dan akan meneruskan permintaan layanan tersebut saat ini baru ke ULT LPMP Riau Jadi kita sudah membuat sistem yang memungkinkan permintaan layanan secara online Sehingga guru-guru kita tidak perlu jauh-jauh datang mengeluarkan biaya yang banyak Mengeninggalkan tugas belajar mengajar Kemudian meluangkan waktu untuk datang ke LPMP Menanyakan permasalahan-permasalahan Nah kita sudah buat sebuah sistem di mana kita akan memberikan jawaban secara daring, secara online Akan tetapi permintaan layanan atau permasalahan-permasalahan yang disampaikan tersebut Terkadang diluar dari apa yang menjadi wilayah kerja LPMP Riau Contoh misalnya permintaan layanan terkait dengan pembayaran tunjangan Nah itu tentu terkait dengan teman-teman yang bertugas di wilayah tunjangan Sebagai operator SIM tunjangan baik di dinas pendidikan provinsi maupun di dinas pendidikan kompeten kota Nah itulah yang menjadi Kemudian misalnya ada permintaan layanan terkait dengan konversi bidang studi sertifikasi Atau permintaan layanan terkait dengan langkah-langkah prosedur-prosedur yang akan dilalui oleh peserta calon, peserta PPG Yang terkait langsung dengan LPTK Dalam hal ini yang terdekat adalah tentu saja yang berada di wilayah Riau adalah Universitas Riau Nah untuk itu kami berharap dan sangat berharap sekali bahwa sistem ini dapat terintegrasi dengan baik Sehingga ketika proses identifikasi dilakukan Maka petugas LPMP dapat meneruskan permintaan layanan ini kepada lembaga atau dinas terkait Bisa meneruskan kepada UNRI, bisa meneruskan kepada Bale Basah, atau meneruskan kepada BP PAUD, meneruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau, atau meneruskan kepada Dinas Pendidikan 12 Kabupaten Kota Untuk kemudian permintaan layanan tersebut ditanggapi Sehingga permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh masyarakat pendidikan di Provinsi Riau dapat kita layani dengan baik Nah ini idealnya yang kita harapkan Permintaan layanan di sistem, diidentifikasi di LPMP, kemudian diteruskan kepada ULT LPMP Riau Harapan kita ke depan, identifikasi ini dapat permintaan layanan ini dapat kita teruskan kepada pihak-pihak yang punya kewenangan untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan yang disampaikan Nah sistem ini sudah ada saat ini di URL LPMP Riau yang tertampil di layar Bapak-Ibu yaitu di laman HTTPS.2-lpmperiau.go.id Nah ini adalah sistem yang sudah ada sekerasi sistem ini dapat dilaksanakan ke depan Maka kita harapkan layanan-layanan tersebut dapat diakses juga oleh Bapak-Ibu-Ibu di Universitas Riau, BP Baudikmas, Balibasa maupun Dinas Pendidikan, Provinsi dan Kabupaten Kota Kemudian pemanfaatan kerjasama berbentuk web terintegrasi ini Tentu saja kita harapkan sesuai dengan era pandemi sekarang dan menyambut revolusi industri 4.0 Kita mengharapkan bahwa layanan kita ini akan berbasis teknologi, kita akan mengurangi interaksi langsung Kita mengurangi interaksi langsung Kemudian dengan pemanfaatan layanan berbasis teknologi ini tentu saja menuntut pengembangan SDM Kemudian menuntut kerjasama jaringan atau link website yang saling terpadu satu dengan yang lain Antara LPMP dengan UNRI dan Kabupaten Kota Kemudian replika dari model kolaborasi kerjasama kelembagaan Karena kita sama-sama berada dalam jalur yang sama yaitu dalam Kemudian bentuk kerjasama ini sebagai outlet pemasaran atau infografis Realisasi produk unggulan layanan inovasi yang sudah kita lakukan yaitu khususnya di bidang pendidikan Kemudian tentu saja kita harapkan ada database bersama yang terintegrasi satu dengan yang lain Sehingga kita memiliki satu sumber Apapun informasi yang keluar dari layanan ini Maka informasinya akan sama dan serupa Meskipun pertanyaannya diajukan kepada Universitas Riau, kepada Dinas Provinsi, Balai Basa, BP Paut Maupun LPN Beriau serta Dinas Kota tentunya dengan kewenangan masing-masing Kemudian web terintegrasi ini juga akan menjadi sarana promosi yang baik bagi kita bersama Nah hubungan integrasinya nanti akan tergambar seperti ini Bapak Ibu Memiliki portal utama Merupakan web yang dimiliki sebagai tampilan portal utama layanan untuk dikolaborasikan dengan web lainnya Jadi UNRI memiliki web utama, portal utama, Dinas Pendidikan demikian juga Kemudian BP Paut Ikemas dan Balai Basa Serta Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Masing-masing memiliki portal utama Kemudian di mana di portal utama itu kita menyajikan tampilan-tampilan utama Yang sifatnya informatif terkait dengan kegiatan-kegiatan Nah kita mengharapkan bahwa dari portal utama ini Masing-masing kita memiliki portal sekunder Portal sekunder di mana portal sekunder ini akan disisipkan menu Yang akan menjadi integrasi antar unit dan lembaga LPMP, Universitas Riau, Dinas Pendidikan Baik Provinsi maupun Kabupaten Kota Bentuk integrasinya itu berupa backlink Nanti jika Bapak Ibu memperkenankan Maka di setiap portal utama itu Kita akan memasang backlink yang akan menghubungkan setiap portal utama satu sama lain Backlink ini berarti katakanlah di portal utama LPMP, Riau Maka disitu akan ada backlink atau tautan yang akan ditujukan atau diarahkan ke website atau portal utama Universitas Riau Ke BP Paut serta ke Dinas Pendidikan Provinsi Jadi ada kurang lebih 16 backlink di setiap portal utama Yang akan kita pasangkan sesuai dengan kerjasama nanti akan mudah-mudahan dapat kita wujudkan Dengan adanya backlink ini ya Bapak Ibu Kita akan semakin memperluas branding ya Branding kita akan kita perluas Artinya corong informasinya akan diperluas ya Kemudian dengan adanya 16 saluran tadi Maka 16 saluran tadi akan menjadi jalur promosi Berupa produk maupun layanan yang kita selenggarakan di lembaga masing-masing Kemudian tentu saja kita akan menyajikan di setiap portal utama kita tampilan yang profesional dan mudah diakses Karena kita mengetahui bahwa di setiap daerah kita di Provinsi Riau Dengan keragaman demografi Berbagai macam Berbagai macam Ketersediaan infrastruktur Yang berbeda satu sama ada Dan infrastruktur Namun dari sisi portal kita Kita diharapkan Dapat menyajikan Dan menyediakan website Yang mudah diakses Artinya ringan Dan tidak menyebabkan guru atau masyarakat pendidikan mengakses portal utama kita terlalu lama menunggu Kesehingga diharapkan Layanannya-layanan yang kita selenggarakan Di setiap unit lembaga 16 channel tadi Maka tentu saja akan mudah menghubungi Melalui jalur manapun Katakanlah misalnya Ada yang akan menghubungi Universitas Riau Tetapi mereka masuk dari LPMP Katakanlah menghubungi LPMP Riau Tetapi Mereka masuk melalui portal utama Maka mereka dengan mudah bisa diteruskan Atau melanjutkan Berselancar menuju portal utama yang dituju Kemudian efektif dalam pembiayaan dan hemat waktu tentu saja Karena kita saling mengintegrasikan web kita satu sama lain Nah tentu saja integrasi ini komitmen Dimana kita diharapkan dapat bersama-sama berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat Kemudian berkomitmen untuk berkembang bersama Kita akan bersama-sama memberikan layanan terbaik Melalui adanya integrasi web pelayanan publik ini Kemudian tentu saja dan kami yakin dan percaya Kita semua sudah memiliki web kedinasan Dan setiap unit dan lembaga itu memiliki program kerja dan keunggulan produk untuk dipublikasikan Nah kita harapkan dengan adanya 16 jalur integrasi tadi Kita harapkan program kerja dan keunggulan produk tersebut dapat kita publikasikan menjadi lebih luas Dan syarat berikutnya adalah kita akan menyiapkan sumber daya untuk terlibat di dalam berbagai aktivitas pengembangan Karena ini adalah sebuah jejaring yang sangat besar Jejaring layanan yang sangat besar Dimana kita menghubungkan 16, tepatnya 17 lembaga besar Yang akan membentuk sebuah network jaringan layanan publik Sehingga tentu saja mengharapkan ketersediaan sumber daya untuk mendukung agar network atau jaringan layanan ini dapat berjalan dengan baik Dan tidak Untuk mendukung agar network atau jaringan Kita akan diharapkan jika integrasi negaraan Sebaiknya akan dibentuk, sebaiknya dibentuk wadah tim pengelola dan tim IT Dari LPP Riau Mesti ada tim pengelola dan IT Demikian juga di BPPau dikemas dan boleh bahasa Demikian juga pada sisi Universitas Riau Tim pengelolanya siapa Yang nanti akan memberikan layanan publik secara daring Kemudian tim IT-nya siapa Karena nanti akan terkait dengan bagaimana mengelola konten Termasuk di lainnya mengelola backlink yang akan kita tanamkan Kemudian tim pengelola dan IT di Dinas Pendidikan Provinsi Bapak dan Kota Nah ini wadah yang nanti diharapkan dapat terbentuk Dan ini yang menjadi moto kita Bapak dan Ibu Cepat edu, cepat, tepat, efisien, dan terpadu Inilah yang kita harapkan dalam pertemuan kita sore hari ini Kita dapat berpadu sesama lain Menyajikan pelayanan publik bersatu Di sini tidak bersatu padu Maka motonya jadi berubah Jadi cepat saja, tidak ada terpadunya Baik Bapak dan Ibu Demikian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf atas hal-hal yang tidak berkenan Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Lebih dan kurangnya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu 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 Terima kasih.